Intro Seperti yang kita tahu, Manchester United baru saja merengkuh gelar Piala Liga. Sebuah gelar yang sekaligus mengakhiri puasa mereka selama 6 tahun. Namun usai mendapatkan gelar tersebut, nama Ronaldo tiba-tiba muncul di permukaan. Itu terjadi karena semua penasaran apakah pemain asal Portugal itu bakal mendapatkan medali atau tidak. Mengingat sebelum Ronaldo pindah ke Arab, dirinya masih sempat bermain untuk Manchester United. Dan menurut kabar yang beredar, ternyata Ronaldo tidak akan mendapatkan medali. Lantas apa alasannya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, nama Ronaldo kembali disangkut pautkan dengan Manchester United, usai tim tersebut meraih gelar Piala Liga. Disangkutkan di sini karena Ronaldo seharusnya berhak mendapatkan medali. Namun pada kenyataannya, hingga sampai saat ini Manchester United masih berdiam diri dan belum mau memberikan medali itu kepada Ronaldo. Padahal pihak Panitia sendiri sudah menyiapkan 30 medali serta souvenir untuk pemenang. Alasan dari Manchester United untuk tidak memberikan medali kepada Ronaldo karena mereka berpedoman dengan peraturan yang berlaku. Ya, mengacu pada EFL pasal 20.2, setiap pemain memang berhak mendapatkan medali. Tapi itu ternyata masih ada syaratnya. Dan syarat itu adalah pemain tersebut harus bermain di kompetisi itu dan paling tidak memberikan kontribusi kepada tim. Dan syarat inilah yang gagal dipenuhi oleh Ronaldo. Karena saat masih bermain untuk United, dirinya belum pernah bermain di ajang Piala Liga. Meski ada yang setuju dan ada yang tidak, aturan dari FA selaku induk sepak bola di Inggris memang terbilang sangat aneh. Selain di Piala Liga, aturan aneh juga berlaku di ajang Premier League. Di Liga Inggris, pemain yang timnya juara akan berhak mendapatkan medali jika pemain tersebut bermain paling tidak selama lima kali. Jika kurang dari itu, maka pemain tersebut tidak akan diberi medali juara. Dan pemain-pemain yang pernah merasakan hal tersebut adalah Gary Neville, Mohamed Salah, Scott Parker, hingga Owen Hargraves. Berbeda dengan aturan FA, Viva selaku induk sepak bola dunia sama sekali tidak menerapkan aturan seperti itu. Dimana mereka akan tetap memberikan medali kepada pemain yang timnya meraih gelar juara. Dan kasus seperti itu hampir dirasakan oleh Karim Benzema di Piala Dunia lalu. Meski dirinya dicoret dari squad, Benzema tetap berhak mendapatkan medali karena dirinya sudah masuk ke dalam squad final timnas Perancis. Namun sayang, momen itu urung terjadi karena Perancis kalah dari timnas Argentina. Kembali ke masalah Ronaldo, FA bisa saja mengubah aturannya itu. Karena bagaimanapun, pemain seharusnya bisa mendapatkan hak yang sama dengan pemain lain. Bukan malah dibeda-bedakan karena masalah kontribusi untuk tim atau tidak. Namun itu kembali ke keputusan mereka. Karena aturan itu memang sudah ada sejak dulu. Di sisi lain, Ronaldo sendiri tampaknya memang tidak terlalu berharap akan medali tersebut. Dirinya tentu juga sadar karena saat membela Manchester United, ia memang tidak memberikan kontribusi apa-apa di ajang Piala Liga. Namun tetap saja, namanya masih ada di squad yang didaftarkan oleh Manchester United di kompetisi tersebut. Jadi itulah alasan Manchester United belum memberikan medali juara kepada Cristiano Ronaldo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!